Saudara Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah sampai saat ini berupaya menurunkan angka kasus stunting di Kabupaten Mempawah. Dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mempawah, saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah telah membentuk kadar tim pendamping keluarga di masing-masing kecamatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah juga telah membentuk tim kader pendamping keluarga dalam rangka mempercepat penurunan kasus stunting di Kabupaten Mempawah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah, Jamiril, mengatakan stunting merupakan masalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pada pertumbuhan terhadap anak seperti tinggi anak yang tidak sesuai pada usia pertumbuhannya ataupun lebih pendek dari standar usianya. Karena itu melalui peran kader, nanti diharapkan masyarakat khususnya kaum ibu dapat memahami langkah dan antisipasi pemenuhan gizi bagi anaknya. Nah artinya stunting itu sendiri kan pertumbuhan yang lambat, pertumbuhan yang lambat, mulai dari pertumbuhan otaknya sampai pertumbuhan badannya. Inilah yang dikatakan stunting. Nah kita harapkan kebetulan mempawah ini, kita masih di bawah angka provinsi, sedapat mungkin kita tekan lagi angka gizi stunting ini sehingga kita dapat menekan gizi-gizi stunting, kita bisa mencapai angka terbaik di tingkat provinsi. Sekarang kita di ranking 4 terbaik di tingkat provinsi penanganan stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah, Jamiril, menambahkan stunting masih menjadi ancaman baik di pusat maupun daerah. Untuk itu pihaknya berharap Kabupaten Mempawah ke depan dapat menekan kejadian stunting. Sementara itu sampai saat ini Kabupaten Mempawah berada di ranking 4 terbaik di tingkat provinsi dalam penanganan stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah